Sobat-sabit pernah main di pantai nggak? Terus, barasa airnya kok asin ya? Kayak ada garamnya? Apa iya air laut dikasih garam? Atau jangan-jangan malah garam yang terbuka dari air laut? Hmm, sebentar kita jelasin. Ya, garam itu dibuat dari air laut yang telah diolah hingga menjadi bentuk kristal atau biasa disebut dengan proses kristalisasi. Makanya, proses pembuatan garam cuma bisa dilakukan di wilayah pantai atau di dekat dengan laut. Prosesnya, pertama petani garam akan mengumpulkan air laut yang dialirkan ke tempat luas yang sudah disediakan. Lalu, selanjutnya adalah proses penjemuran yang dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Air laut itu mengandung air dan garam. Ketika dijemur, air akan menguap dan tinggal garam yang tersisa. Nah, garam yang tersisa dari air laut ini akan berkristal dan itulah yang diambil untuk menjadikan garam. Makanya, para petani garam sangat bergantung sama cahaya matahari dalam proses penjemuran ini. Setelah proses penjemuran menghasilkan garam yang cukup tebal, garam sudah siap dipanen deh. Seluruh proses kristalisasi air laut menjadi garam ini membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, Sobat Sabi. Jadi, dalam prosesnya, air laut, cuaca, dan tanah sangat mempengaruhi pembuatan garam. Oh iya, Sobat Sabi pernah denger yang namanya garam dapur dan garam laut, kan? Nah, dua garam itu sebenarnya sama-sama berasal dari laut. Tapi berbeda di proses pembuatannya. Garam dapur adalah hasil penambangan garam yang diolah menjadi kristal halus dan melewati proses yang lebih panjang seperti proses penggilingan. Kalau garam laut berasal dari penguapan air laut seperti proses pembuatan garam yang tadi sudah dijelasin. Jadi, emang benar kalau garam itu terbuat dari air laut, Sobat Sabi? Sekarang sudah jelaskan, kalau Sobat Sabi mau belajar lebih lanjut, download aja aplikasi saya bisa. Tapi kenapa ya kita mau nangis? Nah, kita punya tiga jenis air mata nih Sobat Sabi. Terus, Sobat Sabi pernah kepikiran nggak? Kok kayaknya kita udah nangis banyak banget, tapi air matanya nggak habis-habis ya?